Karena itu, saya pikir beliau telah ingin berjuang di sana, kita bantu dan kita dutuh. Puja Kesuma Kabupaten Simalungun di bawah pimpinan Bapak Haji Girun melaksanakan syukuran hut Puja Kesuma ke-43 tahun dan pelantikan pengurusan Puja Kesuma sekecamatan Bandar Masilam serta menggelar pegelaran wayang kulit di lapangan kantor Camit Bandar Masilam pada Sabtu 12 Agustus 2023. Pantauan awak media di lokasi Ketua Puja Kesuma Kabupaten Simalungun Bapak Haji Girun juga memberikan satu unit mobil ambulan kepada warga Nagori Bandar Masilam II yang diterima oleh Panggulu Nagori Bandar Masilam II Muhammad Nasir disaksikan Wakil Bupati Simalungun Haji Zoni Waldi anggota DPRD Kepupaten Simalungun Fraksi PKS Haji Ikhwan Nudin Nasution Jamat Bandar Masilam Ida Royani SPD MAP serta ratusan warga masyarakat yang hadir di acara syukuran tersebut baik selamat sore pertama kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Puja Kesuma kita sadar betul bahwa di Kabupaten Simalungun orang Jawa itu lebih benar walaupun ini namanya Kabupaten Simalungun yang kedua kita kenal tokoh Haji Girun dan pengetahuan saya bukan baru ini dia memberikan ambulan kalau misalnya ada yang berpikir bahwa karena dia ingin menjadi anggota DPRD kemudian dia memberikan ambulan saya pikir itu salah kenapa? karena memang dulu dikenal dengan kedermawanannya dan sepengah tahun saya dengan ini sudah lima ambulan yang beliau berikan kemudian acara ini juga sekaligus pelantikan Puja Kesuma se Kecamatan Madar Masilam dan ulang tahun DPRD yang ke-43 sekaligus menyebut ulang tahun DPRD yang ke-78 hal-hal seperti ini sangat positif hal-hal seperti ini perlu kita dukung dan kita lestarikan jadi menurut bapak Pak ya sudah lima ambulan itu itu guna manfaat bagi masyarakat apa itu Pak? sudah pasti kita bayangkan saja masyarakat kalau berobat misalnya dibawa dari sini harus mencatat mobil berapa biaya yang harus dia bayar kemudian kalau dari rumah sakit pulang kemari memakai ambulan berapa yang harus dia bayar dengan adanya ambulan ini orang-orang yang sakit yang perlu dihantar ke misalnya ke siantar atau misalnya ke teling tinggi akan sangat memudahkan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat berarti Pak dengan pemberian ambulan yang dibilikan oleh Pak Jigurin ini bukan karena ingin maju sebagai calon anggota Dewan Pak ya? bukan dari jauh hari dia sudah memberikan hal ini bahkan sebelum dia ingin jadi calek waktu itu kita sudah dengar dia memberikan ke beberapa anagori jadi saya pikir kalau mengaitkan dengan itu salam sah dan memang diorang permalaman kita itu selalu membagi sembahku dan sebagi semoga Allah membalas kebaikannya dan cinta-citanya di hijabat ya kita berdoa semoga dia betul-betul menjadi anggota DPRD yang mengayomi masyarakat kalau gaji anggota DPR bagi beliau mungkin bahasa kami itu tegigiknya berarti Bapak sendiri semoga Pak ya beliau itu tercapai cita-citanya gitu Pak ya ya karena beliau memang ingin berjuang saya ingin berjuang kenapa kita tidak berjuang untuk orang yang ingin berjuang kalau dari sisi materi yang bercarinya saya sebagai anggota DPRD malu juga kalau harus menyebutkan harga gaji dengan pendapatan beliau per bulan karena itu saya pikir beliau telah ingin berjuang di sana kita bantu kita berjuang terima kasih Pak karena sangat berterima kasih di depan terima kasih khususnya saya berterima kasih khususnya Dr.T logic giro yang mana beliau telah berikan berjumpah Senhor melalui ambulans memang sampai saat ini kami di Kecamatan Baru Masjidam telah menerima lima naburi untuk bantuan ambulans yang mana di setiap naburi sangat membutuhkan dan memang benar-benar untuk pemasyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya di seluruh Kecamatan Baru Masjidam sekali lagi kami apresiasi dan terima kasih kepada Pak Haji Kirun sebagai tokoh yang telah memberikan kembang sinyal kepada Kecamatan Baru Masjidam ke depannya Bu harapan Ibu kepada Buja Kusuma sendiri gimana Bu? besar harapan saya Buja Kusuma bisa berkolaborasi dengan seluruh etnis yang ada di Kecamatan Baru Masjidam tidak hanya khusus Bujawa tetapi di Kecamatan dan di Badang Etnis kami harapkan kita bisa berkolaborasi dengan adanya Buja Kusuma ini kita bisa bersama-sama membangun Kecamatan ini untuk menjadi lebih baik lagi Kecamatan Baru Masjidam di Bini Buja Kusuma Kemupaten Semalungun atas kedermawanan beliau atas kerendahan hati beliau atas perhatian yang begitu besar beliau kepada masyarakat kita di Kemupaten Semalungun khusus di Kecamatan Bandar Masjidam ini ya beliau sedang memberikan rumah di unit ya mobil ambulan ini terima kasih yang luar biasa padahal ini dua tentu Naguri Bandar Masjidam Buah dan Naguri Bandar Tinggi ya terima kasih Dari Kabupaten Semalungun Tim Liputan Nasrin Taruna Global News TV mengabarkan selamat menikmati 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 oleh Ki Dalang dari dari Haji Girun Ketua DPD Kepada Ki Dalang yang nanti malam telah pada Isya akan tampil bagian kulit dengan lakon kemudian Bismillahirrahmanirrahim sore ini Pak Dalang, Ki Dalang saya serahkan Gadut Kocok yang seperti saya juga mudah-mudahan saya serahkan Pak Dalang mudah-mudahan wayang ini menjadi pemimpin karena latalah Tokoh Gadut Kocok ini adalah tokoh pemuda yang pemberani maka Sartan filosofi takut Kocok Allahumma Amin Sekian Terima kasih pagi 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 Terima kasih telah menonton